Kita informasi pertama, Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyatakan realisasi proyek yang didanai pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sudah terserap sebesar 160 miliar rupiah pada tahun 2022. Salah satu proyek kita di SMI kan? Ini nih, gak jalan di Karimut. Itu putus kok. Kita lanjutkan. Realisasi proyek yang didanai pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI sudah terserap sebesar 160 miliar rupiah pada tahun 2022. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan dana tersebut dipakai untuk membangun tujuh proyek strategis yang dikerjakan Pemprov Kepri di kota Tanjung Pinang. Di antaranya, media jalan Bandara Raja Haji Fisabidila, jalan layang Simpang Ramayana, kawasan jalan Merdeka di Kota Lama, pengintegrasian pelantar 1 dan pelantar 2, serta lanjutan pembangunan jalan lingkar pesisir. Kemudian ada pembangunan gedung workshop di Kabupaten Karimun yang belum selesai dikerjakan tahun 2022. Gendalti belum selesai, PT SMI memberi keringanan proyek itu tetap dapat dilanjutkan tahun ini dengan melakukan pelelangan ulang. Pemprov Kepri meminjam dana sebesar 180 miliar rupiah ke PT SMI untuk membiayai pembangunan tujuh proyek strategis tahun 2022. Sementara 6 proyek strategis di Tanjung Pinang, semuanya sudah selesai dikerjakan sesuai skema pinjaman dana PT SMI pada tahun 2022. Ansar menyebutkan ada beberapa pekerjaan yang masih perlu dilanjutkan pada tahun 2023. Namun, tidak lagi menggunakan dana PT SMI, melainkan didanai APBD Pemprov Kepri. Seperti untuk pembangunan lanjutan median jalan bandara Raja Haji Fisabililah Tanjung Pinang. Pembayaran dana pinjaman itu dibiayai melalui APBD Pemprov Kepri tahun anggaran 2023-2024 ditambah bunga 5,5 persen. Sehingga ditargetkan dalam 2 tahun sudah lunas, yakni masing-masing dibayar sebesar 90 miliar rupiah pada tahun 2023 dan 2024. Dana pinjaman dari PT SMI merupakan sebuah terobosan dalam mencari alternatif pembiayaan infrastruktur di Kepri. Hal itu bertujuan agar pembangunan daerah tetap berjalan dan pemulihan ekonomi juga tidak terganggu. Kita lanjutkan, mereka kasih diskret. Berarti tetap pakai perusahaan dengan SMI juga Pak ya? Perusahaannya kita lelang-lelang. Berarti tetap menggunakan perusahaan yang lama? Enggak. Dari perusahaan seluruh pergiatan kegiatan untuk kongnya? SMA semua selesai kecuali yang satu itu. Nah, cuma kan masing-masing masih ada yang belum selesai, kita selesaikan dengan APBD. Seperti jalan bandara. Berarti ada penambahan dari anggaran APBD, jadi 2023 Pak? Iya, semua kita anggarkan, cuma yang tuntas kerja. Oh gitu. Ada yang kita bintang lagi gak? PT SMI diketahui sangat mengapresiasi pemprov Kepri yang mampu menggunakan pembiayaan dengan sangat maksimal untuk pembangunan infrastruktur. Kemitraan PT SMI dan pemprov Kepri ini diharapkan dapat terus terjalin dalam jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan pembiayaan infrastruktur yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat dan tentunya lebih ideal jika dilakukan dalam jangka panjang. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun meminta PT SMI untuk terus mengeluarkan produk-produk baru yang dapat membantu pemerintah daerah. PT SMI merupakan badan usaha milik negara yang seluruh modalnya, dimiliki sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terdapat 8 sektor operasional yang dapat dibiaya oleh PT SMI yaitu jalan dan jembatan, transportasi, minyak dan gas, telekomunikasi, pengelolaan sampah, listrik, irigasi, dan penyediaan air minum.